ok guys malam ini kita jadi kelawar kita mau tengok apa kelawar buat malam ini kita di kebun ya guys kenapa juga mau cari kelawar kita jadi batman ini batwoman batwoman, batman malam malam tidur bah so binatang yang aktif pada waktu malam adalah kelawar jadi selalunya bunga dorian ini dibungakan oleh kelawar memandangkan kelawar tidak ada maka kami dua jadi kelawar ini malam ini ini batwoman ini batman bergabung meletup ini tiga minggu lalu lah kita telah sapu ini dua minggu lepas sudah kita sapu sikit-sikit lagi bunga so masalahnya kelawar belum datang ya guys jadi kita terpaksa lah menjadi kelawar kenapa kelawar sebab kelawar saya yang suka hinggap bunga pada waktu malam penyengat lebah semut kerjanya siang tapi masalahnya bunga dorian ini dia kembang waktu malam jadi kalau ada kebun dorian yang tidak jadi bunganya kita cuba keedah ini sapu bunganya supaya bunga jantan dapat hinggap kepada ovaris bunga betina enter dalamnya itu stigma ataupun stigma enter nanti kita cek lah lama kita akan setinggal tapi yang pentingnya asal bunga itu boleh bertemu dan bercantum maka baru dia boleh membentuk buah selagi tidak dia akan gugur begitu saja guys jadi sekolah kalau satu ranting ni ada 2 biji sini ada 2 ada 10 biji pun dusun bilang saraw pedih jadi hitam so ni sebulan yang lalu ini 2 minggu yang lalu kita sapu jadi malam ni kita cari lagi bunga yang kembang so bunga yang kembang bawah ni guys kita sapu kita jadi kelawar guys so kita boleh guna ini ataupun mana-mana yang lembut jadi enggak jadi yang kembangnya malam dia duduk 2-3 hari ini ini selalu istilah kalau kebun durian disebut saiz bola pingpong wah meriah guys ini saiz bola pingpong so okay guys demikianlah kerja kelawar di waktu malam ha overtime overtime besok awal pagi baru keluar dari kebun so ni sekolah ni masuk ofis ni beginilah rutin untuk mencari rezeki berbudi pada tanah ongsor terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih